Intro Friends, es krim potong ini bukan seperti yang ada di kedai es krim klasik lho. Ini namanya kulfi, es krim yang terkenal di India, Myanmar, Bangladesh, dan Timur Tengah. Adonan untuk membuat kulfi ini menyerupai tabung yang besar kemudian dipotong menjadi beberapa bagian. Deh, saat akan dinikmati es krimnya dipotong lagi dengan ukuran yang lebih kecil dan juga bisa ditusuk dengan stik es krim. Oh iya, kuliner legendaris ini sudah disajikan lebih dari 100 tahun yang lalu lho, Friends. Dan di India ada kedai es krim bernama Kure Malkulfi yang populer di New Delhi. Es krim ini bukanlah makanan kekinian namun peminatnya tak pernah sepi, terutama ketika cuaca sedang panas terik. Dilansir dari situs resminya Kure Malkulfi, es krim di sini terbuat dari 100% bahan alami. Di India, kulfi sendiri digunakan untuk sebutan es krim yang terbuat dari buah segar. Hmm, yummy! Sejarah es krim ini berawal pada tahun 1900-an, di mana Mr. Kure Malkulfi membuat es olahan buah yang ia jajakan di pasar cauri. Lambat laun, ia kemudian membuka kedai kecil di sebuah gang di sekitar pasar. Pada zaman dahulu, Kure Malkulfi menggunakan teknik tradisional untuk membuat es krim yang lezat. Ia mengandalkan wadah dari tanah liat yang diberi isi lempengan es, lalu wadah ini dijadikan tempat untuk menampung olahan buah yang kemudian membeku menjadi es. Es krim klasik ini sekilas mirip sorbet karena bahan utamanya buah segar. Di awal pembukaan kedai ini, setidaknya ada 5 pilihan rasa es krim mulai dari apel, delima, jeruk, mangga, dan aneka campuran buah. Beberapa es krim juga dibuat dengan tambahan susu dan gula. Kini usaha es krim dilanjutkan oleh generasi keempat Kure Malk alias cicitnya yakni Anil. Meski menggunakan resep dan teknik tradisional, tapi kedai es krim ini terus berinovasi. Kini rasa es krimnya lebih variatif dengan menggunakan lebih banyak jenis buah. Selain kulfi original, disini sekarang ada kulfi cupips yakni es krim buah yang disajikan dengan taburan cat masalah, yakni rempah India yang punya rasa menggigit. Wah! Terima kasih telah menonton!